Jitian Singh dapat dengan jelas merasakan bahwa pagoda kuno itu memancarkan kekuatan misterius yang menyelimuti seluruh danau air mata dewa. Setelah 10 detik, dia berhenti mengenang dan mengenang. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa danau air mata dewa yang awalnya tenang telah berubah. Lapisan riak muncul di permukaan danau yang seperti cermin, memantulkan warna yang mempesona dan membentuk segala macam pola. Setelah beberapa saat, semua jenis pola berantakan disatukan untuk membentuk gambar besar. Itu adalah gambar dengan radius 200 mil yang menutupi seluruh danau air mata dewa. Itu sangat hidup sehingga membuat orang merasa seolah-olah mereka ada di sana. Tentu saja, hanya dia yang bisa melihat gambar ini. Dalam gambar itu ada istana yang megah, megah, dan bermartabat. Istana berdiri di lautan awan yang luas. Ada penjaga lapis baja perak yang berjaga di dalam dan di luar istana. Ada juga banyak pelayan muda yang sibuk. Di kedalaman istana, terdapat ruang belajar sederhana dan elegan yang dijaga ketat. Seorang pria setinggi 3 meter dengan baju besi emas berdiri di depan pintu ruang belajar. Dia bukan manusia, tubuhnya tinggi dan kuat, dan kulitnya ditutupi sisik naga emas. Meski tubuhnya mirip dengan manusia, dia memiliki kepala naga dan ekor naga di belakangnya. Setelah melihat penampilannya, Jitian Singh tertegun. Dia berpikir, mungkinkah penjaga ini adalah orang naga emas kegelapan? Ketika saya pertama kali memasuki istana Tirk, saya melihat patung manusia naga emas hitam dan patung harpi di samping singgah sana tuan istana. Mungkinkah orang naga emas hitam ini terkait dengan penguasa istana? Saat berikutnya, gambar berubah menjadi ruang belajar. Dia segera melihat bahwa di ruang kerja yang luas dan cerah, ada seorang wanita cantik bergaun putih panjang duduk di depan sebuah meja besar. Wanita berbaju putih itu memiliki rambut panjang yang mencapai pinggangnya. Dia cantik, dan temperamennya dingin dan elegan. Dia seperti peri dari surga ke-9. Itu adalah istrinya, Yun Yao, yang sangat dia rindukan. Saat ini, Yun Yao sedang memegang Leon Tin Giok dengan kedua tangannya. Dia menatap Leon Tin Giok dengan mata yang dalam dan tampak seperti sedang linglung. Jitian Singh secara alami mengenali bahwa Leon Tin Giok di tangannya adalah setengah dari gelang badak. Alisnya yang indah sedikit dirajut, dan ada kekhawatiran yang mendalam di antara alisnya. Jelas bahwa hatinya terikat dan dia memikirkannya. Arusnya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, wajahnya menjadi lebih kurus, dan dia tidak lagi cantik dan bersinar seperti sebelumnya. Dia seperti mutiara gemilang yang tertutup lapisan debu. Dia tampaknya telah kehilangan kemegahannya dan sangat kuyuh. Jitian Singh melihat wajahnya yang kuyuh dan matanya yang sedih. Dia bahkan bisa merasakan kerinduannya. Hatinya juga dipenuhi rasa kasihan. Dia tidak sabar untuk segera terbang ke sisi Yun Yao agar dia tidak terlalu khawatir. Sayangnya, ide ini hanya bisa dipikirkan, dan ditakdirkan untuk tidak pernah terwujud. Pada saat ini, sosok setinggi 2 meter dengan sosok yang sangat mempesona berjalan ke sisi Yun Yao. Ini adalah seorang wanita dengan penampilan yang agak aneh. Sosoknya sangat panas, dan dia mengenakan jaket kulit hitam ketat. Pipinya kurus dan panjang. Tangannya seperti cakar yang tajam, tajam dan panjang. Kuku di delapan jarinya semuanya hitam pekat. Di punggungnya ada sepasang sayap hitam pekat. Ji Tian Xing segera menyadari bahwa wanita ini adalah Harpi. Harpi itu berjalan ke arah Yun Yao dan berdiri di belakangnya. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata, Guru, selamat telah keluar dari pengasingan. Keterampilan ilahi Anda telah meningkat lagi, dan kekuatan Anda telah meningkat satu tingkat. Pikiran Yun Yao terputus. Dia memegang gelang lingki di tangan kirinya dan menganggup dengan ekspresi tenang. Dia bertanya, Elang hitam, apakah terjadi sesuatu di istana selama bulan saya mengasingkan diri? Bibir ungu gelap elang hitam melengkung sedikit, dan sudut mulutnya terangkat menyeringai. Dia berkata, Tuhan, Anda adalah Dewi yang ditakdirkan, Dewi masa depan. Siapa yang berani berperilaku kejam di istana air awan? Namun, murid Tuhan yang tidak berguna itu iri dengan bakat Anda dan cemburu karena Anda sangat dihargai oleh guru ilahi. Mereka tidak puas di hati mereka. Guru, Anda tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian dan langsung menjadi murid kehormatan Tuhan. Anda juga dipilih oleh istana ilahi untuk berpartisipasi dalam pertukaran tiga kerajaan ilahi dalam setengah tahun. Kejadian ini membuat banyak murid Tuhan menjadi gila karena iri hati. Ada beberapa pria sembrono yang mengkritik Anda di belakang Anda. Berbicara tentang ini, sentuhan penghinaan muncul di mata Black Eagle. Dia mencibir dan berkata, Setengah bulan yang lalu, saya pergi untuk berbicara langsung dengan para murid Tuhan itu. Mereka semua mengatakan bahwa mereka sangat menyesal dan tidak akan pernah mengkritik Anda lagi. Yun Yao sedikit mengernyit dan bertanya dengan nada tak berdaya, Apakah kamu menyakiti mereka lagi? Berapa banyak yang kau sakiti kali ini? Bagaimana luka mereka? Black Eagle melengkungkan bibirnya dan berkata, Aku hanya menghukum mereka dengan ringan dan tidak memukul mereka dengan keras. Tapi orang-orang yang tidak berguna itu terlalu tidak berguna. Mereka terluka parah setelah beberapa pukulan. Saya pikir, dalam tiga bulan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka mereka. Yun Yao tersenyum pahit dan berkata, Elang hitam, tidak mudah bagi kami untuk membangun diri kami di sini. Jangan memperhatikan pendapat dan kritik orang-orang itu untuk menghindari masalah. Selain itu, kami tidak akan tinggal lama di sini di masa depan. Kami akan pergi pada akhirnya. Mengapa kita harus membuat musuh di mana-mana? Black Eagle jelas tidak setuju dengannya. Dia berkata dengan muram, Tuan, Anda terlalu baik. Anda tenang dan menyendiri dari urusan duniawi. Itulah mengapa orang-orang yang tidak berguna itu menginginkan satu yard setelah mengambil satu inci. Anda murah hati dan tidak merendahkan diri Anda ke level yang sama dengan mereka yang tidak berguna. Anda telah tinggal di Cloudwater Palace, hidup dalam pengasingan dan berlatih keras. Tapi Golden Dragon dan aku tidak bisa membiarkanmu dipermalukan sedikitpun. Kami tidak bisa mentolerir orang-orang tak berguna yang mengkritik Dewi masa depan. Nada Black Eagle sangat serius ketika dia mengatakan ini, seolah-olah dia sedang memikul misi suci. Yun Yao mungkin juga tahu bahwa dia tidak bisa menghilangkan atau mengubah pikirannya. Dia hanya bisa menghela nafas dalam diam. Pada saat ini, Black Eagle melirik setengah dari gelang lingki di tangannya dan bertanya dengan ragu, Tuan, apakah Anda memikirkan Tuan Ji lagi? Yun Yao tersenyum tipis dan mengangguk, Sekarang kita jauh dari satu sama lain dan kehilangan kontak. Aku hanya bisa memikirkannya ketika aku melihat sesuatu. Gelang lingki ini adalah hadiah dari guru, dan memiliki arti yang sangat istimewa bagi kami. Saya tidak tahu apakah dia masih di benua itu. Apakah kekacauan iblis telah dipadamkan? Apakah dia datang ke benua Senwu? Akankah dia datang untuk menemukanku? Black Eagle mengangguk seolah dia mengerti. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Meskipun saya tidak mengerti hubungan antara pria dan wanita, dan saya belum pernah melihat Tuan Ji sebelumnya, Guru Ji lebih penting bagi saya. Namun, Guru mengatakan bahwa Tuan Muda Ji lebih penting daripada hidup Anda sendiri. Bawahan ini juga berharap Tuan Muda Ji dapat kembali dengan selamat dan segera bersatu kembali dengan Anda. Yun Yao menganggup diam-diam dan melihat lautan awan di luar jendela. Dia tampak sedikit tersesat dan linglung. Setelah hening lama, dia menyingkirkan gelang lingki dan menginstruksikan, Elang hitam, kalian terus menjaga istana. Jangan keluar sesuka hati, dan jangan berkelahi dengan orang lain. Black Eagle tampak bingung dan bertanya, Tuan, Anda baru mengasingkan diri selama dua hari. Apakah Anda akan kembali berkultifasi lagi? Yun Yao menganggup dan berkata dengan nada yang rumit, Selama ini, setiap kali aku punya waktu luang, pikiranku dipenuhi dengan sosoknya. 1572 Setelah beberapa saat, Yun Yao meninggalkan ruang belajar dan menghilang dari tempat kejadian. Kemudian, seluruh gambar perlahan menghilang. Danau air mata dewa kembali ke keadaan tenangnya. Permukaan danau seterang cermin. Semuanya telah berakhir. Ji Tian Xing masih duduk di singgah sana. Dia menatap danau dengan bingung dan merenung. Adegan yang saya lihat tadi adalah situasi Yao Yao saat ini. Dia harus berkultifasi di Istana Air Awan di Tanah Suci Seni Bela Diri di Negara Dewa Luosui. Harpi bernama Black Eagle dan Dark Gold Dragon Man adalah pelayan setianya. Dengan perlindungan elang hitam dan manusia naga emas, dia tidak akan dipermalukan atau disakiti. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya yang telah menggantung di udara akhirnya menjadi rileks. Menilai dari situasi saat ini, perlakuan Yun Yao di Negara Dewa Luosui sama dengan perlakuannya di Gunung Dewa. Mereka berdua jenius tak tertandingi yang dicemburui oleh orang lain. Selain itu, Cloud Water Palace adalah kediaman pribadi Yun Yao. Dia sangat dihormati oleh Guru Tuhan dan telah menjadi murid Tuhan yang terhormat. Istana Dewa telah memutuskan untuk mengirimnya untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran dalam setengah tahun. Inilah berita yang membuat Ji Tian Xing paling heboh. Setengah tahun kemudian, Yun Yao akan mewakili Negara Dewa Luosui untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran dari tiga negara dewa. Selama dia lulus penilaian dan menjadi salah satu dari lima murid dewa teratas, dia akan dapat mewakili bangsa dewa luas untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran. Pada saat itu, dia akan dapat melihat Yun Yao dengan matanya sendiri dan bersatu kembali dengannya. Aku membuat taruhan yang tepat. Upaya saya selama beberapa bulan terakhir tidak sia-sia. Setengah tahun lagi, aku akan bisa melihat Yao Yao. Ji Tian Xing bersorak di dalam hatinya. Dia sangat bersemangat. Pada saat ini, suara dingin dan acuh tak acuh memasuki pikirannya. Sepertinya kamu sudah mendapatkan jawaban yang kamu inginkan. Suara dingin ini mengandung kekuatan magis yang dapat mengguncang jiwa ilahi seseorang dan mendinginkan tubuh seseorang. Ji Tian Xing segera bangun. Dia menoleh dan melihat Gutter's Island Lord di aula utama menatapnya dengan tatapan sedingin es. Dia perlahan bangkit dan meninggalkan tahta. Dia berjalan ke tengah aula dan membungkuk kepada Guru Pulau Air Mata Dewa. Terima kasih, Tuan Pulau. Keinginanku telah terpenuhi. Master Pulau Air Mata Dewa menatapnya dalam-dalam dan sedikit mengangguk. Saya harap Anda tidak akan menyesal dan tidak akan pernah datang ke sini lagi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, Pergilah. Cahaya hijau samar terbang keluar dari lengan bajunya dan melilit Ji Tian Xing. Ji Tian Xing hanya merasakan kabur di depan matanya saat dia meninggalkan lantai atas aula utama. Pada saat berikutnya, dia sudah mendarat di bawah pagoda air mata dewa, berdiri di jalur batu biru yang tersembunyi di hutan bambu. Bisakah kamu tidak menyesal dan tidak pernah datang ke sini lagi? Dia menggumamkan kata-kata ini dan segera mengerti apa maksud Guru Pulau Air Mata Dewa. Karena itu, dia menoleh ke menara air mata dewa dan membungkuk lagi, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Setelah dia membungkuk, suara Pedang 13 terdengar dari sampingnya. Hei, kamu baru di sana selama seperempat jam, kenapa kamu sudah pergi? Sambil mengatakan itu, Pedang 13 menaksirnya dengan ekspresi aneh dan bergumam pelan, benar-benar aneh. Anak ini melakukan segalanya dengan sangat cepat. Apa dia lahir di tahun petir? Ji Tian Xing mendengar gumamannya dan menatapnya tanpa ekspresi. Pedang senior, keinginanku telah terpenuhi. Bawa aku pergi. Ya, aku akan mengirimmu keluar sekarang. Baru saat itulah Pedang 13 menyingkirkan pandangan dan pikirannya yang aneh. Dia membawanya pergi dari pulau dan terbang menuju tepi danau. Setelah seperempat jam, keduanya tiba di dekat penghalang tak terlihat. Suat 13 merapal mantra untuk membuka penghalang dan membuka pintu lampu warna-warni. Ji Tian Xing mengucapkan selamat tinggal padanya dan terbang melewati pintu cahaya. Setelah meninggalkan danau air mata dewa, dia terbang ke langit secepat kilat dan kembali ke arah gunung penganugerahan dewa. Pedang 13 berdiri di langit dan mengawasi punggungnya. Dia mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama sebelum berbalik dan kembali ke danau air mata dewa. Meskipun Ji Tian Xing datang ke Gat Stirli kali ini, itu benar-benar perjalanan yang panjang dan penuh bahaya. Dalam perjalanan ke sini, dia bahkan dicegat oleh Tuan Beladiri sayap hitam dari Kekaisaran Naga Azure dan terluka parah. Tapi sekarang, dia merasa semuanya sepadan. Danau air mata dewa membantunya mencapai keinginannya dan melihat situasi Yun Yao saat ini. Dia tenang dan hanya ingin kembali ke gunung penganugerahan dewa sesegera mungkin dan bekerja keras untuk mengolah dan meningkatkan kekuatannya. Selama dia berkultivasi keras selama setengah tahun lagi, dia akan bisa melihat Yun Yao. Ini memenuhi hatinya dengan antisipasi. Dalam perjalanan pulang, dia terbang melintasi lautan awan dengan kecepatan kilat dan melakukan perjalanan siang dan malam. Tiga hari kemudian, dia terbang sejauh 500 ribu mil dan hanya setengah jalan menuju gunung penganugerahan dewa. Saat itu senja, matahari sudah terbenam dan malam akan segera tiba. Dia sedang terbang di atas danau dengan radius ribuan mil ketika dia tiba-tiba merasakan hawa dingin kematian merayapi punggungnya. Firasatnya yang tajam membuatnya sadar bahwa ada bahaya yang mendekat. Dia secara bertahap memperlambat kecepatan terbangnya dan dengan hati-hati mengambil tindakan pencegahan. Dia juga melepaskan akal ilahi untuk menjelajahi sekitar 50 mil. Tiba-tiba, kabut hitam muncul dari udara tipis di kedua sisi langit. Swash Dalam sekejap mata, dua awan kabut hitam yang sangat tebal menyebar ke segala arah dan menyelimuti area seluas 40 mil. Sebuah domain yang sepenuhnya terkondensasi dari kabut hitam terbentuk. Jitiansing terjebak dalam domain tersebut dan tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Dia ditekan oleh kekuatan domain yang kuat, dan kecepatannya berkurang sekitar 40%. Langit di segala arah menjadi gelap seperti tinta, dan tidak ada satu sinar pun yang terlihat. Dinginnya kematian yang pekat dan aura iblis yang menyeramkan menyerangnya dari segala arah. Ekspresinya berubah drastis, dan kilatan dingin muncul di matanya saat dia menunjukkan ekspresi terkejut. Itu sebenarnya aura setan, benua Senwu sebenarnya memiliki setan. Tidak, ini tidak mungkin. Buku-buku sejarah benua Senwu dengan jelas mencatat bahwa tidak ada setan di benua itu. Sejak zaman kuno, iblis telah disegel di benua Tiansuan. Saat dia memikirkan hal ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia memikirkan seseorang. Dewa iblis leluhur, itu pasti dia, hanya dia yang bisa meninggalkan benua Tiansuan dan melarikan diri ke benua Senwu. Seolah-olah untuk memverifikasi dugaannya, dua bola kecemerlangan merah darah muncul di langit malam di depannya begitu dia memikirkan hal ini. Dua bola cahaya merah darah dengan cepat memadat menjadi dua setan raksasa setinggi 30 meter yang berdiri di langit malam, satu di kiri dan satu di kanan. Dua pasang mata setan merah gelap berkedip dengan cahaya dingin dan haus darah saat mereka menatap Luyin dan mengamatinya dengan cermat. Kekeke, ini benar-benar kamu, nak. Sepertinya kita tidak menemukan orang yang salah. Ji Tiansing, enam bulan pencarian kami untuk Anda tidak sia-sia. Kami akhirnya menangkapmu. Kedua iblis raksasa itu menyeringai jahat, dan suara mereka dipenuhi dengan ejekan dan niat membunuh. Ji Tiansing menatap mereka dengan ekspresi sedingin es, dan ekspresi kesadaran melintas di matanya. Keturunan Dewa Darah. Selain itu, kedua keturunan Dewa Darah ini telah mencapai tingkat ke sembilan dari alam roh primordial. Sepertinya mereka telah membantai banyak makhluk hidup, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Dia dengan tenang melihat kedua keturunan Dewa Darah dan bertanya, Benua Senwu sangat luas. Bagaimana Anda menemukan jejak saya begitu cepat? Keturunan Dewa Darah di sebelah kiri mencibir dengan bangga. Kekeke, pertanyaan bodoh. 1573. Kedua Dewa Darah yakin bahwa Ji Tiansing akan mati tanpa keraguan. Dengan demikian, mereka yakin bahwa kemenangan ada dalam genggaman mereka, dan mereka sangat senang dengan diri mereka sendiri. Dewa Darah di sebelah kanan menyeringai pada Ji Tiansing dan berkata, Nak, kemampuan Dewa Iblis leluhur jauh di luar imajinasimu. Selama Anda masih di dunia ini, Dewa Iblis hanya membutuhkan setetes darah Anda atau sehelai rambut Anda untuk menggunakan teknik rahasia untuk mendeteksi lokasi Anda. Apakah Anda pikir Anda akan aman setelah melarikan diri ke Benua Senwu? Sungguh naif. Hari ini adalah hari kematianmu. Kami akan melahap darah dan dagingmu dan membawa roh primordialmu kembali ke Dewa Iblis. Ji Tiansing segera mengerti, dan niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Kupikir Dewa Iblis leluhur juga ada di dalam kerajaan Tai Hao, tapi aku tidak menyangka akan seperti ini. Kebetulan saya baru saja menerobos. Karena kalian berdua sangat ingin mati, aku akan menggunakan kalian untuk menguji pedangku. Saat dia berbicara, telapak tangan kanannya menyala dengan cahaya hitam, dan pemakaman surga yang sederhana dan misterius muncul. Sebelumnya, musuh-musuhnya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik dari berbagai kerajaan. Dia tidak mau menggunakan pemakaman surga untuk menghindari pengungkapan keberadaan pedang dewa. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Dia bisa menghadapi dua dewa darah tanpa rasa takut. Cabut pedangmu. Pemakaman surga terhunus, dan cahaya pedang emas sepanjang 300 meter yang terbungkus petir ungu menyelaukan menebas salah satu dewa darah. Kedua dewa darah dipenuhi dengan kebanggaan, tetapi mereka tidak menyangka Lu Yin akan menyerang lebih dulu. Mereka langsung marah, dan niat membunuh mereka melonjak. Bajingan kecil, kamu mencari kematian. Kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Di tengah raungan marah, kedua ilusi dewa darah juga melambaikan telapak tangan mereka dan menggunakan teknik rahasia Dao Iblis. Mereka melepaskan cahaya merah darah yang menutupi langit dan menutupi bumi, mengepung Jitiansing. Bang! 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 Pedang emas bertabrakan dengan cahaya berdarah, menghasilkan suara memekakan telinga yang bergema di seluruh wilayah gelap. Kedua belah pihak dipaksa mundur 300 meter, dan tidak ada pihak yang menang. Kamu benar-benar memiliki kekuatan dari kultifator roh primordial tingkat sembilan. Pantas saja kamu begitu sombong. Jitiansing mencibir dan sekali lagi mengacungkan pedang pemakaman surga, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas. Ayunkan pedangmu! Pedang pemakaman surga menyapu, menebas pedang raksasa sepanjang seribu kaki dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan kilatan petir. Pedang raksasa itu merobek langit malam dan menghantam dewa darah di sebelah kiri. Ledakan! Keturunan dewa darah ditebas oleh pedang raksasa di tempat. Tubuhnya yang besar hancur dan menyebar seperti air pasang. Namun, itu benar-benar tanpa cedera. Itu dengan cepat memadat kembali menjadi setan raksasa setinggi sepuluh kaki. Itu sangat marah. Itu meraung dengan marah dan bergegas menuju Jitiansing, berusaha mati-matian untuk membunuhnya. Ilusi dewa darah lainnya juga membentuk tiga kapak raksasa dengan cahaya berdarah dan menebas Jitiansing. Pada saat kritis ini, cahaya kemasan melintas di belakang Jitiansing, dan sepasang sayap emas muncul. Sayap Raja Wali Emas. Sayap emas itu langsung menutup dan melilit seluruh tubuhnya. Bang! 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 Serangkaian suara teredam meledak. Sayap emas bersinar dengan cahaya kemasan dan kapak berdarah hancur. Seluruh alam kegelapan diterangi oleh cahaya berdarah dan cahaya kemasan, menjadi kacau. Jitiansing berhasil memblokir serangan dari dua ilusi dewa darah dengan pertahanan yang kuat dari sayap emas. Dia tidak terluka. Kedua ilusi dewa darah menjadi semakin membunuh. Mereka menggunakan teknik pembunuhan rahasia mereka lagi dan melancarkan serangan menjepit. Bilah cahaya berdarah yang dapat membelah langit dan bumi, bilah cahaya berdarah yang seperti hujan panah, dan energi beracun dan bencana seperti air pasang mengalir menuju Jitiansing. Jitiansing tidak takut. Dia membentuk seni pedang dengan tangan kirinya dan memegang Swat of Burial of Heaven dengan tangan kanannya, menyerang dengan sekuat tenaga. Menusuk. Pedang pemecah langit. Pedang tujuh bintang. Dia terus mengayunkan pedang pemakaman surga, baik menusuk atau menebas, menciptakan aura pedang yang mempesona. Dia menggunakan langkah penyembunyian ilahi dan tubuhnya berkelebat bola balik di langit malam yang gelap. Kedua belah pihak menggunakan semua kekuatan mereka dan bertarung dengan sengit. Segera, seratus nafas waktu berlalu. Jitiansing dan dua ilusi dewa darah bertukar lebih dari seratus pukulan, tetapi mereka tidak dapat menentukan pemenang. Dia telah menggunakan banyak kekuatan sihir untuk menghancurkan dua ilusi dewa darah lebih dari sepuluh kali. Namun, ilusi dewa darah tidak terbuat dari daging dan darah. Mereka hampir abadi. Setelah dihancurkan, mereka dapat berubah menjadi bentuk yang berbeda dan terus melawan Jitiansing. Selama kekuatan mereka tidak habis, mereka tidak bisa dibunuh. Namun, Jitiansing tidak bisa terus bertarung dengan mereka. Kekuatan sihirnya pada akhirnya akan habis, dan tubuhnya juga akan rusak. Bahkan jika pertahanan tubuhnya kuat, ia tidak dapat menahan korosi dari energi beracun dan bencana untuk waktu yang lama. Kedua belah pihak tahu ini. Oleh karena itu, kedua ilusi dewa darah sangat percaya diri dan bangga. Jitiansing, aku sudah mengatakan bahwa kamu pasti akan mati hari ini. Jangan keras kepala, berlutut dengan patuh dan terima kematianmu. Haha, di alam kegelapan, kita adalah makhluk yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Hanya kematian yang menantimu. Jitiansing tidak marah sama sekali. Dia menatap dingin kedua ilusi dewa darah dan mencibir, tampaknya kalian berdua disempurnakan oleh dewa iblis leluhur setelah melarikan diri ke benua Senwu. Anda mungkin tidak tahu ini, tapi saya telah membunuh lebih banyak ilusi dewa darah daripada yang anda lihat. Di benua Tiansuan, semua orang tahu bahwa saya adalah musuh iblis dan terminator dari ilusi dewa darah. Kedua ilusi dewa darah tercengang, dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Tebakan Jitiansing benar, keduanya memang diciptakan oleh dewa iblis leluhur setelah tiba di benua Senwu. Namun, mereka segera pulih dan mengutuk dalam kemarahan dan penghinaan. Brat, kamu terlalu sombong. Saya ingin anda merasakan sakit dan mati dengan menyedihkan dalam keputus asaan. Cacing bodoh, penguasa ini sekarang akan membiarkanmu mengalami betapa tubuh yang abadi itu. Saat mereka meraung, kedua ilusi dewa darah berubah menjadi binatang raksasa setinggi 300 meter. Mereka dengan gagah berani menyerang Jitiansing. Jitiansing tidak kenal takut saat dia memanggil pedang roh primordial emasnya. Suara mendesing. Pedang roh primordial emas setinggi 1000 meter muncul di belakangnya dan memancarkan cahaya keemasan yang menerangi seluruh alam umbral. Pembunuh jiwa. Mengikuti aumannya, Burial of Heaven tiba-tiba tumbuh setinggi 3000 meter dan menyatu dengan pedang roh primordial emas. Kemudian, pedang raksasa, yang kekuatannya meningkat beberapa kali, melepaskan petir ungu yang menutupi langit dan menebas salah satu ilusi dewa darah. Kekuatan mengerikan menekan ilusi dewa darah. Itu memandangi pedang raksasa itu dengan ngeri dan ingin berubah menjadi cahaya berdarah untuk melarikan diri dan menghindari serangan pedang raksasa itu. Namun, itu tidak dapat dilakukan. Ledakan. Dengan suara yang memekakan telinga, ilusi dewa darah disambar oleh pedang raksasa, dan tubuhnya dilalap petir. Tubuhnya setinggi 300 meter langsung dipotong menjadi ribuan keping. Itu dipenuhi dengan kengganan, dan ingin menggunakan trik yang sama untuk mereformasi fragment. Namun, petir ilahi ungu yang tak terbatas menyelimuti setiap fragment dan mengamuk dengan hebat. Itu benar-benar hancur berkeping-keping dan tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, Jitiansing bergegas mendekat dan melambaikan tangannya untuk melepaskan cahaya putih suci. Suara mendesing. Kecemerlangan putih menyala menyapu langit malam seperti bayangan sekilas, melahap semua pecahan cahaya berdarah. 1574 Cahaya putih suci sangat kuat dan memiliki efek memurnikan ki iblis dan ilusi dewa darah. Sumber cahaya putih adalah heaven mending pearl di benak Jitiansing. Oleh karena itu, dia adalah musuh dari ras iblis dan ilusi dewa darah. Setelah membunuh satu ilusi dewa darah, dia berbalik untuk melihat ilusi dewa darah lainnya. Ilusi dewa darah jelas tertegun. Kejutan dan kengerian muncul di wajahnya yang ganas. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda membunuhnya? Itu jelas tidak dapat memahami metode apa yang digunakan Jitiansing untuk membunuh ilusi dewa darah. Sebelumnya, ia sombong dan mengira dapat dengan mudah membunuh Jitiansing dengan ilusinya. Tapi sekarang, apa yang diandalkannya telah dihancurkan. Ketakutan yang mendalam tumbuh di hatinya. Jitiansing tidak membuang waktu. Dia segera mengendalikan pedang emas roh primordial dan menebasnya dengan kekuatan penghancur. Mati! Pedang emas raksasa, yang panjangnya ribuan kaki, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan dan langsung tiba di depan ilusi dewa darah. Itu menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru memanipulasi Dark Domain untuk membentuk dua penghalang hitam pekat di depannya. Kabum! Dengan suara yang memekakan telinga, pedang emas raksasa itu menghancurkan penghalang hitam dan menghantam ilusi dewa darah. Itu segera dikirim terbang dan menabrak penghalang Dark Domain. Kekuatan Dark Domain sangat melemah, dan banyak retakan muncul di penghalang hitam. Ilusi dewa darah juga memotong salah satu lengannya. Tubuhnya penuh retakan, dan terus berkedip dengan lampu merah gelap. Namun, dengan cepat kembali ke keadaan semula, dan kekuatannya masih sekuat sebelumnya. Itu juga terbangun dari keterkejutan dan ketakutannya. Ia menyadari bahwa kekuatan Jitiansing tidak semenakutkan yang diperkirakan. Setidaknya, itu tidak terbunuh oleh cahaya putih misterius saat terkena pedang. Kekeke, meskipun kamu memiliki semacam teknik rahasia, itu tidak berguna. Aku akan membunuhmu sebelum kamu bisa menggunakannya. Itu menyeringai mengerikan, dan tubuhnya memancarkan cahaya berdarah yang melesat ke langit. Itu memancarkan aura pembunuh yang luar biasa. Pedang Iblis Pemusnahan. Itu mengeluarkan raungan yang menggelegar, melambaikan tangannya dengan liar, dan memanipulasi domain kegelapan yang sangat besar. Domain gelap yang mencakup puluhan mil langsung diringkas menjadi pedang Iblis hitam yang panjangnya ribuan kaki. Demon Blade of Annihilation sangat hitam dan sangat kental. Itu berisiki Iblis paling murni dan kekuatan penghancur yang paling menakutkan. Segera setelah itu, ilusi Dewa Darah berubah menjadi cahaya berdarah tak berujung dan bergegas ke pedang Iblis pemusnahan hitam. Dengan kombinasi keduanya, Demon Blade of Annihilation menjadi lebih banyak. Cahaya berwarna merah darah berubah menjadi kobaran api yang melingkar di sekitar bila Iblis hitam pekat, memancarkan bau darah yang mengerikan. Membunuh. Ilusi Pemusnahan Dewa Darah. Hampir bersamaan dengan raungan ini, pedang Iblis pemusnah dunia meledak dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya dan menebas ke arah Jitiansing dari langit. Pada saat ini, pemusnahan-pemusnahan adalah pemusnahan. Aura kematian yang sedingin es menyelimuti dunia, dan lapisan cahaya darah merah gelap menyelimuti dunia. Dengan Jitiansing sebagai pusatnya, langit dan bumi dalam radius 100 mil seperti api penyucian berdarah. Langit malam menjadi terfragmentasi, dengan lapisan riak menyebar. Di tanah di bawah, petak-petak vegetasi hutan terkorosi oleh aura kematian dan cahaya darah, langsung layu dan berubah menjadi abu hitam. Beberapa gunung besar di sekitarnya juga dihancurkan oleh kekuatan penghancur dan runtuh menjadi reruntuhan di tempat. Jitiansing berdiri di langit malam, menahan tekanan yang paling menakutkan. Dengan aura dan jiwanya terkunci oleh pedang Iblis pemusnah dunia, dia tidak punya tempat untuk lari. Bahkan jika dia berteleportasi, dia masih akan tertangkap. Selain itu, tekanan tak terlihat dari World Exterminating Demon Blade menekannya, membuatnya merasa seolah-olah jatuh kerawa, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat kritis ini, pupil matanya mengerut saat dia menatap pedang Iblis pemusnah dunia yang turun dari langit. Matanya bersinar dengan tampilan yang bermartabat. Putra Dewa Darah ini luar biasa. Ia benar-benar memahami teknik rahasia yang sangat kuat yang meningkatkan kekuatannya empat kali lipat. Kekuatan pedang Iblis pembasmi dunia telah melampaui alam jiwa primordial dan sebanding dengan kekuatan penuh elit alam kesengsaraan. Itu sudah cukup untuk mengancam hidupnya. Dia tidak berani ceroboh. Dia segera membuka mata ketiga di dahinya dan melepaskan jurus pamungkasnya. Petir. Saat dia meraung, mata Dharma Petir Ilahi tiba-tiba terbuka. Petir ungu melintas di murid biru-biru. Petir Ilahi yang tak berujung melonjak seperti air pasang, mengembun menjadi pilar Petir Ilahi sepanjang seribu kaki yang meledak menuju pedang Iblis pembasmi dunia. Dia percaya bahwa Petir Ilahi yang suci dan keras adalah musuh dari Ki Iblis yang jahat. Sebelumnya, ketika dia menerobos danau air Matadewa, dia telah menelan genangan penuh Petir Ilahi dan telah mengumpulkan Petir Ilahi dalam jumlah yang tak ada habisnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Pada saat berikutnya, pilar Petir Ilahi dan pedang Iblis pemusnah dunia bertabrakan dengan keras. Kabum. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di langit. Pilar Petir Ilahi ungu tua sepanjang seribu kaki hancur di tempat, berubah menjadi miliaran busur petir yang menutupi langit malam sejauh ratusan mil. Ji Tian Xing juga dikirim terbang oleh kekuatan kekerasan. Dia berguling lebih dari sepuluh mil sebelum berhenti. Serangan balik dari Petir Ilahi membuat wajahnya pucat, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Punggungnya membungkuk saat dia terengah-engah. Pedang Iblis pembasmi dunia yang besar tidak hancur. Itu hanya dikirim terbang beberapa ribu kaki. Beberapa retakan muncul di demonic blade, dan retakan padat menyebar. Api merah darah yang berputar-putar juga banyak menghilang, dan tidak lagi ganas dan menyelaukan. Namun, tidak terasa lelah atau sakit sama sekali. Itu meledak dengan kekuatan terkuatnya dan menebas ke arah Ji Tian Xing lagi. Pergilah ke neraka, cacing! Raungan marah putra dewa darah datang dari Pedang Iblis yang gelap dan dingin. Bang! Pedang Iblis meledak dengan kekuatan destruktif dan menebas Ji Tian Xing, membuatnya terbang lebih dari sepuluh mil. Untungnya, dia menggunakan sayap emas pada saat kritis untuk melindungi dirinya sendiri. Pedang Iblis pemusnah dunia menebas sayap emas, tapi itu tidak menyakitinya. Serangan balik yang kuat membuat World Exterminating Demonic Blade terbang. Beberapa retakan pada demonic blade tiba-tiba meledak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh demonic blade. Setelah serangkaian suara retakan yang tajam, World Exterminating Demonic Blade hancur menjadi jutaan fragment berwarna merah darah. Desir! Dengan kilatan cahaya, pecahan berwarna merah darah dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi raksasa berwarna merah darah setinggi ratusan kaki. Itu tampak tanpa cedera di permukaan, tetapi kekuatannya melemah sekitar 30%. Nak, sudah waktunya kamu mati. Semuanya sudah berakhir. Itu menatap Jitiansing, dan api amarah merah melonjak keluar dari tubuhnya. Sosoknya melintas dan bergegas menuju Jitiansing. Darah membantai dunia. Itu melambaikan telapak tangannya dan cahaya merah darah yang menghancurkan bumi membentuk puluhan ribu pedang raksasa berwarna merah darah yang menenggelamkan sosok Jitiansing. Pada saat kritis ini, Jitiansing hendak melakukan serangan balik. 1575 Cahaya pedang, yang panjangnya lebih dari 100 kaki, menyelaukan dan dingin sampai ke tulang. Isinya dingin yang sangat tajam. Jitiansing dan Dewa Darah tertangkap basah dan tidak menyangka seseorang akan tiba-tiba campur tangan. Sebelum Dewa Darah bisa bereaksi, cahaya pedang seperti kilat yang merobek langit malam dengan kejam memotong lehernya. Ledakan Dengan suara teredam, leher Dewa Darah terpotong oleh cahaya pedang, dan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Kepala bundar itu terbang di langit malam, matanya masih terbuka lebar dan wajahnya ganas. Meskipun cedera ini bukan apa-apa, itu bisa pulih dalam sekejap. Itu melebarkan matanya dengan marah dan mencari penyerang. Namun, sebelum bisa melihat dengan jelas orang yang memegang pedang itu, cahaya pedang seperti kilat lainnya merobek langit malam dan tiba-tiba menyerang. Ledakan Dengan suara teredam lainnya, kepalanya yang bundar terbelah dua dari tengah oleh cahaya pedang, meledak menjadi puluhan keping cahaya berdarah. Desir, desir, desir. Kemudian, satu demi satu pancaran pedang menyala di langit malam. Setiap bilah lebih cepat dari yang sebelumnya, sinar pedang yang menyilaukan itu seperti kilat. Kekuatannya keras dan luar biasa cepat. Hanya dalam dua nafas, Dewa Darah telah dipotong 49 kali. Tubuh raksasa setinggi seribu kaki sebenarnya dipotong menjadi potongan-potongan cahaya berdarah oleh cahaya pedang, jatuh seperti kepingan salju. Ji Tian Xing tidak melihat penyerang sampai saat itu. Itu adalah seorang pria muda berjubah hitam. Sosoknya tinggi dan kurus, dan rambutnya hitam seperti tinta. Wajahnya kurus dan galak, dan fitur wajahnya tajam dan bersudut. Dia tampak berusia awal tiga puluhan, tampan dan dingin. Terutama mata hitam pekat itu, mereka sempit, panjang, dan tajam seperti bilah, dan mereka berkedip dengan ketajaman yang tiada taraf. Di tangan kanannya, dia memegang pisau hitam sepanjang empat kaki. Bilahnya hanya selebar dua inci, tajam dan sempit. Bentuknya agak aneh, itu tampak seperti pisau dan 70% seperti pedang. Sungguh pemuda pembunuh, dingin, dan tajam berjubah hitam. Sungguh pedang kuno dan misterius dengan aura dingin yang mengancam. Sayangnya, Ji Tian Xing tidak mengenal pemuda berjubah hitam ini, dan dia juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia hanya bisa merasakan bahwa pemuda berjubah hitam itu melonjak dengan aura pembunuh, seperti pedang di tangannya. Pada saat yang sama, potongan-potongan cahaya berdarah yang tersebar di langit malam dengan cepat berkumpul bersama. Dewa darah masih ingin mereformasi tubuhnya. Ji Tian Xing membuat keputusan cepat dan bergegas. Dia melambaikan telapak tangannya dan melepaskan cahaya putih ilahi yang menutupi langit. Desir. Cahaya putih suci menyelimuti semua potongan cahaya berdarah dan dengan cepat memurnikan dan melahapnya. Setelah beberapa detik, cahaya putih suci mundur ke telapak tangannya. Pecahan cahaya berdarah semuanya menghilang, dan putra dewa darah yang kedua benar-benar terbunuh. Ji Tian Xing menarik tangan kirinya tetapi tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia menatap pemuda berjubah hitam itu dengan dingin. Tria muda berjubah hitam itu telah menyingkirkan pedang hitamnya. Dia memegang sarung hitam dan berjalan tanpa ekspresi. Dia tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Sebaliknya, dia berjalan menuju Ji Tian Xing dengan setiap langkah, matanya menatap lurus ke arahnya. Ji Tian Xing diam-diam mengencangkan cengkramannya pada pedang pemakam surga. Tubuhnya mengumpulkan kekuatan Dharma yang hebat, siap melepaskan serangan yang menggelegar kapan saja. Dia tidak tahu apakah pemuda berjubah hitam itu teman atau musuh. Dia hanya tahu bahwa teknik pisau pemuda berjubah hitam itu luar biasa dan kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tingkat kesengsaraan. Dia pasti lawan yang kuat. Setelah lima detik, pemuda berjubah hitam berjalan sejauh seratus kaki dari Ji Tian Xing, tetapi dia tidak berniat untuk berhenti. Ji Tian Xing memegang pedang pemakaman surga dengan erat dan hendak menyerang. Saat itu, pemuda berjubah hitam melangkah maju dan berdiri sepuluh langkah darinya. Adegan yang sulit dipercaya terjadi. Pria muda berjubah hitam itu berlutut dengan satu kaki dan membungku padanya dengan hormat. Salam, Guru! Hmm, Ji Tian Xing tertegun dan mengerutkan kening bingung. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan dan menebak identitas dan tujuan pemuda berjubah hitam itu. Tapi dia tidak menyangka pemuda berjubah hitam itu akan membungku padanya dengan hormat dan memanggilnya Tuan. Namun, dia segera tenang dan menatap pemuda berjubah hitam itu dengan waspada. Kenapa kau memanggilku seperti itu? Saya tidak mengenal Anda. Pria muda berjubah hitam itu masih berlutut di depannya dan mempertahankan sikap hormat. Tidak penting apakah guru telah melihat saya atau tidak. Guru hanya perlu tahu bahwa saya tidak memiliki niat jahat terhadap Anda dan akan melindungi Anda dengan kesetiaan mutlak. Ji Tian Xing mengerutkan alisnya, menatapnya dengan hati-hati, dan bertanya, siapa namamu? Mengapa Anda ingin melindungi saya? Pria muda berjubah hitam dengan tenang menjawab, bawahan Zibai ada di sini untuk melindungi Tuan atas perintah Tuanku. Zibai, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berbisik, Zibai membelai yang hitam. Zibai membelai yang hitam. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak dan bertanya lagi, siapa Tuanmu? Kekuatan apa yang dia miliki? Mengapa Anda ingin melindungi saya tanpa alasan? Maafkan saya, guru. Saya tidak bisa memberi tahu Anda nama guru dan nama Tao saya. Zibai menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Dari cincin spasialnya, dia mengeluarkan token yang sepertinya terbuat dari besi hitam dan memberikannya dengan kedua tangan. Tuan berkata bahwa selama Tuan melihat token identitas saya, Anda secara alami akan mengerti. Ji Tian Xing mengambil token itu dengan hati penuh keraguan dan melihatnya di telapak tangannya. Token ini hanya berukuran setengah telapak tangan tetapi beratnya 10 ribu pound. Itu jelas terbuat dari besi meteor dan tidak akan membusuk bahkan setelah 10 ribu tahun. Di bagian belakang token, ada beberapa pola misterius yang terukir di atasnya, membentuk pola yang tampaknya benar tetapi sebenarnya salah. Tapi di bagian depan token, ada pola yang jelas dan misterius. Dalam pola melingkar, terdapat puncak gunung yang tampak seperti pedang raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Di tengah gunung ada lautan awan dan ada bulan terang di puncak gunung. Ketika Ji Tian Xing melihat polanya dengan jelas, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia mengerutkan kening. Mengapa saya merasa pola ini familiar? Saya sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya dan ada rasa keakraban yang tidak bisa dijelaskan. Dia memegang token dan mengerutkan kening saat dia berpikir dan mencari mati-matian dalam ingatannya yang luas. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba teringat. Sebelumnya, saat dia menerobos penghalang cinta di Gatsteer Lake, ingatan Kenshin muncul di lubuk jiwanya. Saat itu, dia menyamar sebagai Kenshin dan duduk di dojo di Pilar of Heaven's Mountains, bermeditasi di bawah Heaven's Watchteller. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah tau kuning memimpin bulan yang cerah untuk melihatnya. Saat itu, pada prasasti batu di tepi dojo, terukir pola seperti itu. Jubah taois pria parubaya itu juga memiliki pola bordir yang sama di atasnya. Tanpa diragukan lagi, itu adalah simbol dari dojo Pilar of Heaven's Mountains. Jitiansing tiba-tiba menyadari dan pada dasarnya menebak identitas Sibai. Namun, pikiran lain muncul di benaknya. The Pilar of Heaven's Mountains adalah dojo Kenshin. Saat itu, Kenshin menantang semua martial saint di dunia sana. Di Pilar Pegunungan Surga, tentu saja, ada kekuatan di bawah Kenshin. Saya tidak menyangka bahwa setelah Kenshin jatuh selama seribu tahun, dojo Pilar of Heaven's Mountains belum dibubarkan dan masih ada orang yang berjalan di dunia. Sibai dan tuannya harus menjadi murid dari Pilar of Heaven's Mountains. Mereka mungkin salah mengira saya sebagai Kenshin. 1576 Jitiansing mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama, menebak banyak informasi. Dia melirik Sibai dan menemukan bahwa Sibai sedang menatapnya, mengamati reaksinya. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum main-main dan mengembalikan token itu ke Sibai. Murid Pilar Gunung Surga Sibai mengambil token itu dengan kedua tangan, dan sentuhan kegembiraan muncul di matanya. Tapi wajahnya acu tak acu, dan temperamennya selalu dingin, jadi dia tidak menunjukkan emosi yang aneh. Dia menganggup dan berkata dengan nada serius, Tuan, bawahan ini adalah murid generasi ke-6 dari Pilar Gunung Surga. Jitiansing sedikit menganggup dan bertanya, bagaimana kamu menemukanku? Sibai menangkupkan tangannya dan menjawab dengan jujur, beberapa bulan yang lalu, berita bahwa guru memiliki pedang pemakaman surga menyebar ke seluruh kekaisaran, dan banyak kekuatan top memperhatikannya. Setelah guru mendengar berita itu, dia mengirim bawahan ini untuk menemukanmu dan diam-diam melindungimu. Dalam beberapa bulan terakhir, keluarga kerajaan dan pasukan teratas dari berbagai negara telah mengirim para ahli untuk berkumpul di luar Gunung Dewa, menunggu kesempatan untuk merebut pedang pemakaman surga. Baru kemarin, ada dua kelompok orang yang diam-diam mengikuti Anda, mencari kesempatan untuk bergerak. Namun, mereka semua diurus oleh bawahan ini. Mendengar ini, Ji Tianxing mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara yang dalam, lalu apakah Anda menyelidiki dari mana kekuatan kedua kelompok orang itu berasal? Zibai berkata dengan acu tak acu, kelompok pertama berasal dari keluarga kerajaan Kekaisaran Dekian, dan kelompok kedua berasal dari organisasi pembunuh Kekaisaran Liu Feng. Kekaisaran Dekian, Kekaisaran Liu Feng, Kekaisaran Malam Putih, Kekaisaran Seribu Salju, dan sayap hitam dari Kekaisaran Naga Azure, cibiran Ji Tianxing semakin dalam, lima kerajaan semuanya telah bergerak. Zibai menganggup dan berkata, beberapa bulan yang lalu, bawahan ini telah menyelidiki dengan jelas. Berita bahwa kamu memiliki pedang pemakaman surga sengaja dirilis oleh Kekaisaran Cuyun, dan dalang dibaliknya adalah Kaisar Agung Cuyun. Kaisar Agung Cuyun, Ji Tianxing mengerutkan kening bingung dan bertanya, mengapa dia melakukan ini? Jika dia ingin merebut Sword of Burial of Heaven, dia bisa melakukannya di Kerajaan Cuyun. Zibai menjelaskan, Kaisar Besar Cuyun dengan sengaja menyebarkan berita, ingin lima kerajaan merebut pedang pemakaman surga. Karena alasan ini, akan terjadi kekacauan dan pembantaian, dan dia akan menuai keuntungan. Dia sangat ambisius, dia tidak hanya menginginkan pedang pemakaman surga, tetapi dia juga menginginkan wilayah dari berbagai kerajaan. Jadi begitu, Ji Tianxing menyadari dan mencibir, aku benar, Kaisar Agung Cuyun adalah bajingan tercelah. Zibai tetap diam dan tidak menjawab. Ji Tianxing melihat bahwa dia masih berlutut, jadi dia berkata, bangun dan bicara. Terima kasih banyak guru, Zibai menegakkan tubuhnya dan berdiri di samping dengan ekspresi serius. Dia membawa pedang berharga hitam di punggungnya, dan tubuhnya lurus seperti pedang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin dan tajam, seperti pisau tajam, saat dia dengan setia menjaga Ji Tianxing. Tuan, sekarang setelah Anda meninggalkan Gunung Gat Bestowmen, para ahli dari berbagai negara berkumpul di sini, menunggu kesempatan untuk merebut pedang suci. Tuan, tolong kembali ke Maun Gat Bestowmen sesegera mungkin untuk menghindari bahaya yang tidak perlu. Bawahan ini akan melindungimu dalam kegelapan dan pasti akan mengantarmu kembali dengan selamat ke Gunung Penganugerahan Dewa. Ji Tianxing meliriknya dan terkekeh, jika para ahli dari lima negara ada di sekitar, bagaimana Anda bisa melindungi saya sendiri? Selain itu, saya berkultivasi di Gunung Penganugerahan Dewa, jadi tidak nyaman bagi Anda untuk mengikuti saya. Zibai berpikir sejenak dan menjawab, meskipun bawahan ini tidak dapat memasuki Penganugerahan Gunung Dewa, bawahan ini tidak akan meninggalkan Penganugerahan Gunung Dewa. Selama Tuan membutuhkannya, beri saja perintah dan bawahan ini akan segera muncul. Lupakan saja, kita akan membicarakan ini nanti, Ji Tianxing melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum main-main, saat ini, aku punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Meskipun temperamen dan gaya Zibai, serta identitasnya sebagai murid Pillar of Heaven's Mountain, membuatnya merasakan keakraban dan kepercayaan. Tapi dia tidak akan mempercayai Zibai dengan mudah. Belum lagi, dia sudah punya rencana yang perlu diimplementasikan. Dia mengambil Zibai dan meninggalkan reruntuhan. Setelah terbang sejauh seratus ribu mil, dia mendarat di pegunungan terpencil dan primitif. Dia memilih gunung setinggi seribu kaki dan mengebor ke dalam gunung dan dengan cepat menggalis sebuah gua. Kemudian, dia menghabiskan beberapa jam untuk mengatur formasi pertahanan yang kuat di dalam gua. Setelah formasi selesai, dia memerintahkan Zibai, Zibai, kamu berjaga di luar gua dan lindungi aku. Zibai segera menangkupkan tinjunya dan berkata dengan nada nyaring, Tuan, yakinlah dan sembuhkan lukamu. Bawahan ini pasti tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Ji Tianxing hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Zibai berpikir bahwa setelah pertempuran dengan Dewa Darah, dia menderita luka berat dan perlu mengedarkan energinya untuk sembuh. Tetapi pada kenyataannya, apa yang ingin dia lakukan adalah sesuatu yang lain. Dia duduk bersila di dalam gua dan segera memanipulasi roh primordialnya untuk memasuki makam Kenshin. Uus! Pedang emas roh primordial berubah menjadi penampilannya dan muncul di depan delapan belas batu nisan misterius. Dia mengulurkan tangan ke batu nisan kedua di sebelah kanan. Batu nisan yang gelap dan dingin tiba-tiba menyala dengan cahaya kemasan dan menyedotnya. Pada saat berikutnya, dia memasuki ruang yang berbeda. Itu adalah pavilion senjata ilahi. Dia menyeberangi jembatan batu giyok putih di lautan awan dan berjalan ke pagoda emas setinggi 100 meter. Dia mengulurkan tangan dan mendorong membuka pintu pavilion senjata ilahi. Di aula yang luas dan cerah, tanahnya diukir dengan formasi kuno yang besar. Di tengah aula, ada kuali perunggu berkaki tiga dan bersudut empat. Itu adalah kuali surga ke-9. Ini adalah kedua kalinya dia memasuki pavilion senjata ilahi. Terakhir kali dia datang, dia menemukan banyak bahan pemurnian yang berharga dan membiarkan pemakaman surga tercium di kuali surga ke-9 dan berhasil mengembalikannya ke tingkat roh primordial. Tapi kali ini, dia tidak datang untuk memperbaiki Burial of Heaven. Dia berjalan ke kuali surga ke-9 dan memanggil dengan akal ilahinya, pemakaman surga, aku butuh bantuanmu dengan sesuatu. Suara Burial of Heaven segera terdengar di aula. Dia bertanya dengan suara rendah, ada apa? Bibir Ji Tianxing melengkung membentuk senyuman lucu. Dia berkata dengan penuh arti, saya ingin menggunakan kuali surga ke-9 untuk membuat replika pemakaman surga. Hmm, Burial of Heaven sedikit bingung dan tidak mengerti. Ji Tianxing, apa yang kamu coba lakukan? Ji Tianxing menjelaskan, beberapa bajingan dengan sengaja menyebarkan berita bahwa saya memiliki pemakaman surga, menyebabkan para ahli dari lima kerajaan besar memperebutkannya dan menempatkan saya di tengah badai. Bahkan jika saya tetap di gunung penyegelan dewa dan aman untuk saat ini, bagaimana saya bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian? Saya ingin memberinya hadiah besar dan memberinya kejutan besar. Burial of Heaven segera mengerti apa yang dia maksud dan bertanya, kamu ingin membuat Burial of Heaven palsu untuk mengalihkan masalah. Itu benar. Ji Tianxing menganggup dan berkata dengan nada serius, bajingan itu adalah ahli bela diri dan telah melihat pemakaman surga dengan matanya sendiri. Jadi, kita harus mencapai efek menyamarkan yang palsu sebagai yang asli. Burial of Heaven berkata dengan tenang, itu ide yang bagus. Seharusnya mudah bagimu untuk menempat pedang tingkat roh primordial dengan kuali surga ke-9. Tidak sulit untuk membuat tampilan pedangnya persis sama dengan Burial of Heaven. Kuncinya adalah aura spiritual dan gelombang energi pedang. 1577. Selama lima hari berturut-turut, Ji Tianxing tinggal di pavilion senjata ilahi. Dia telah menyimpan banyak bahan untuk memurnikan harta sihir immortal soul di cincin spasialnya. Teknik dan teknik rahasia untuk menempat harta sihir jiwa abadi dicatat dalam banyak buku di pavilion buku surgawi. Ditambah dengan efek kuat dari kuali surga ke-9, mudah baginya untuk menempat pedang harta karun sihir jiwa abadi. Hanya dalam lima hari, dia berhasil menempat pedang harta karun sihir jiwa abadi yang sehitam tinta. Pedang harta karun ajaib ini tidak memiliki ujung pedang, dan penampilannya persis sama dengan pemakaman surga. Hampir tidak ada perbedaan. Tidak hanya panjang dan lebarnya yang sama, pola pada gagang dan bilahnya juga sama, bahkan pola pada patahannya juga sama persis. Apakah itu dengan mata telanjang atau divine sense, seseorang tidak dapat melihat perbedaan antara kedua pedang itu. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah fluktuasi aura dan energi. Pedang Burial of Heaven memancarkan aura kuno dan agung yang kental. Pedang itu memiliki aura jiwa, dan fluktuasi energinya sangat misterius dan tidak jelas. Seluruh pedang tampaknya memiliki kehidupan dan jiwa. Di sisi lain, tiruan yang dibuat oleh Ji Tian Xing tidak bernyawa dan tidak hidup sama sekali. Jadi, dia meninggalkan pedang harta karun ajaib di kuali surga ke-9 untuk terus menempat, dan meminta bantuan pemakaman surga. The Burial of Heaven secara pribadi mengucapkan mantra untuk mengendalikan kuali surga ke-9, dan menyatukan gumpalan aura jiwanya dan sebagian dari mana kuatnya ke dalam pedang harta karun ajaib. Setelah dua hari dua malam menempa, pedang harta karun ajaib ini akhirnya memiliki aura jiwa, dan fluktuasi energinya persis sama dengan pedang Burial of Heaven. Bahkan jika yang palsu dan pedang pemakaman surga ditempatkan bersama, selain pemakaman surga dan Ji Tian Xing, tidak ada yang bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Pedang palsu yang ditempa oleh Ji Tian Xing akhirnya mencapai efek menyamarkan yang palsu sebagai yang asli. Dia menyingkirkan pedang palsu itu dengan puas dan meninggalkan makam Kenshin. Kemudian jiwa abadinya kembali ke posisi semula, dan dia perlahan berdiri. Setelah melepas barisan pertahanan gua, dia berjalan keluar dari gua. Zibai masih berjaga di luar gua, tubuhnya tegak lurus saat dia dengan waspada memantau sekeliling. Ketika dia melihat Ji Tian Xing keluar, dia buru-buru naik untuk menyambutnya. Gumpalan kekhawatiran melintas di matanya ketika dia bertanya, Tuan, Anda telah mengasingkan diri untuk memulihkan diri selama tujuh hari tujuh malam. Apakah Anda sudah pulih? Dia awalnya berpikir bahwa Ji Tian Xing akan baik-baik saja dan akan sembuh paling lama dalam satu atau dua hari. Pada akhirnya, Ji Tian Xing mengasingkan diri selama tujuh hari penuh. Tentu saja, dia khawatir. Aku sudah pulih. Ayo pergi. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan membawanya keluar dari gua. Terbang ke langit. Saat itu malam, dan dunia sunyi. Keduanya melesat melintasi langit seperti hantu, diam-diam menuju Tenggara. Setelah terbang puluhan ribu mil, Zibai menyadari bahwa mereka menuju ke arah yang salah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tuan, ini sepertinya bukan jalan kembali ke Gunung Penganugerahan Dewa. Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja tidak. Tidak ada artinya untuk kembali ke Gunung Penganugerahan Dewa sekarang. Orang-orang dari lima kerajaan besar tidak akan menyerah sampai mereka mendapatkan pedang pemakaman surga. Bahkan jika saya bisa kembali ke Mount God Bestowmen, saya tidak bisa bersembunyi lama. Juga tidak mungkin untuk menjaga mereka sepanjang waktu. Zibai mengikuti di sampingnya dan diam-diam mendengarkan kata-katanya. Dia bertanya, kalau begitu Tuan berarti? Pergilah ke Kekaisaran Chuyun dan bicara baik-baik dengan Kaisar Chuyun. Ji Tian Xing mengungkapkan cibiran main-main. Zibai segera mengerutkan kening. Gumpalan kekhawatiran melintas di matanya yang panjang dan tajam. Dia tahu bahwa Kaisar Chuyun adalah ahli Marsial Sein. Tentu saja, dia khawatir dengan keputusan Ji Tian Xing. Namun, Ji Tian Xing adalah tuannya. Dia tidak punya hak untuk menolak keinginan tuannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memperkuat kewaspadaan dan kewaspadaannya, dan melakukan yang terbaik untuk melindungi Ji Tian Xing. Dua puluh hari kemudian, di malam hari. Ji Tian Xing berhasil tiba di Kota Kekaisaran-Kekaisaran Chuyun bersama Zibai. Selama perjalanan, keduanya menemui banyak rintangan dan penyergapan. Mereka juga dikejar oleh para ahli dari berbagai kerajaan dan kekuatan. Namun, mereka melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan krisis tersebut dan akhirnya tiba di Kota Awan Surgawi. Tentu saja, mereka tidak dapat menyingkirkan selusin kelompok pakar dari berbagai negara yang mengikuti mereka. Tidak lama setelah mereka berdua memasuki Heavenly Cloud City, selusin kelompok ahli dari berbagai negara diam-diam menyelinap ke kota. Setelah memasuki kota, Ji Tian Xing mengeluarkan pedang pemakaman surga dari cincin luar angkasanya. Memegangnya erat-erat di tangan kirinya, dia berjalan dengan angkuh menuju Istana Kekaisaran. Dia tidak menyembunyikan identitas dan penampilannya sama sekali. Setelah melewati beberapa jalan yang sibuk, dia tiba di gerbang Istana Kekaisaran. Adapun Zibai, di bawah instruksinya, dia bersembunyi setelah memasuki kota dan diam-diam mengikutinya. Di bawah gerbang Istana Kekaisaran yang megah dan husuk, ada puluhan penjaga lapis baja yang menjaganya dengan ketat. Ji Tian Xing melihat ke dalam Istana Kekaisaran dan berteriak dengan suara nyaring, Ji Tian Xing meminta audiensi dengan Kaisar Suci Cuyun. Suaranya bergemuruh seperti guntur teredam di atas Istana Kekaisaran dan menyebar ke seluruh Istana Kekaisaran. Puluhan ribu orang bisa mendengarnya dengan jelas. Zibai bersembunyi di jalan seribu kaki jauhnya dari Istana Kekaisaran. Dia sedang duduk di kedai teh dan diam-diam mengamati sekeliling. Hari-hari ini, dia menyembunyikan keraguan dan kekhawatiran di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Ji Tian Xing. Sekarang, ketika dia melihat Ji Tian Xing memasuki kota dengan meriah dan mendengar teriakan keras Ji Tian Xing, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan, apakah Anda akan menghadapi Kaisar Suci Cuyun secara langsung? Mengonfrontasi, ekspresi Ji Tian Xing tidak berubah. Dia diam-diam berkomunikasi dengannya dan berkata dengan nada main-main, Mengapa saya harus menghadapinya? Aku di sini untuk memberinya hadiah. Hadiah! Zibai tertegun. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah. Dia bertanya, Tuan, apakah Anda akan menyerahkan pedang pemakaman surga? Ji Tian Xing berkata dengan tenang, Mengapa tidak? Kerajaan dan kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak tertarik padaku. Tujuan mereka hanyalah pedang pemakaman surga. Jika saya memberikan pedang pemakaman surga kepada Kaisar Agung Cuyun di depan umum, bukankah semuanya akan terpecahkan? Jika para ahli dari negara lain ingin merebut pedang pemakaman surga, itu tidak ada hubungannya denganku. Mereka hanya perlu menemukan Kaisar Agung Cuyun. Tapi, Zibai dengan cemas mencoba menghalangi Ji Tian Xing. Namun, sebelum dia selesai berbicara, seorang kapten pengawal istana berjalan keluar dari gerbang istana dan berhenti di depan Ji Tian Xing. Kapten penjaga memandang Ji Tian Xing dan berkata dengan nada bermartabat, Tuan Mudaji, tolong ikut saya. Setelah itu, dia ingin membawa Ji Tian Xing ke Istana Kekaisaran. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, Tidak perlu membawaku ke Istana Kekaisaran. Bantu aku menyampaikan pesan kepada Kaisar Agung Cuyun. Katakan padanya bahwa aku punya kejutan besar untuknya. Kapten penjaga mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin. Dia ingin menegurnya karena tidak menghormati Kaisar Agung. Tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih berjubah ungu terbang keluar dari Istana Kekaisaran. Pria tua itu memegang gulungan emas gelap di tangan kirinya dan sikat hitam besar di tangan kanannya. Dia memancarkan aura yang bijaksana dan kuat. Kapten penjaga dengan cepat menunjukkan ekspresi hormat dan membungku kepada lelaki tua itu, Salam kepada Kaisar Agung Cuyun. Orang tua itu adalah Kaisar Agung Kekaisaran Cuyun. Dia memerintahkan dengan ekspresi bermartabat, cepat laporkan ini ke Kaisar Agung. Kapten penjaga tidak berani menunda dan segera berlari ke Istana Kekaisaran. Kaisar Agung memandang Jitiansing dengan dingin dan mengukurnya. Sudut mulutnya terhubung ke senyum dingin. 1578. Cuyun jelas tidak datang dengan niat baik. Ada sedikit kemarahan di matanya. Jitiansing melihat sikapnya dan menebak bahwa dia tahu tentang apa yang terjadi di Gunung Gatsil. Tuan Suci, saya tidak mengerti. Saya telah melakukan banyak hal dengan hati nurani yang bersih. Mengapa saya tidak berani kembali? Hehe, Sang Sagemaster memecahkan senyum yang tidak mencapai matanya, dan cahaya dingin melintas di matanya yang dalam. Hati nurani yang bersih. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Jitiansing tidak ingin membuang waktu bersamanya. Dia hanya menoleh dan mengabaikannya. Guru Suci tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia diam-diam menunggu kedatangan Cuyun. Meskipun dia ingin membunuh Jitiansing, pengkhianat sembrono dari Kekaisaran Cuyun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dia tidak bisa bertindak sendiri. Jangan sampai dia merusak rencana Kaisar Besar Cuyun. Seiring waktu berlalu, matahari perlahan tenggelam ke arah Cakrawala. Cahaya kehitaman terakhir menghilang. Seniman bela diri dan rakyat jelata berkumpul di jalan-jalan di luar gerbang istana. Mereka berkumpul berpasangan dan bertiga, memandangi Jitiansing dari jauh. Mereka menunjuk ke arahnya dan berbisik di antara mereka sendiri. Dia telah memenangkan tiga pertempuran berturut-turut dalam pertempuran peringkat dan menempati posisi pertama. Dia meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang. Beberapa bulan telah berlalu, tetapi orang-orang di kota Kekaisaran masih membicarakannya. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan keras dari dalam istana. Kaisar Suci telah tiba. Mengikuti teriakan kapten, sosok tinggi dan kekar melangkah keluar dari gerbang istana. Pemimpinnya adalah pria parubaya dengan wajah bermartabat. Dia mengenakan jubah emas gelap bersulam gambar matahari, bulan, bintang, dan naga. Dia adalah Chuyun Kaisar Suci. Kapten pengawal istana dan empat pengawal istana lainnya mengikuti di belakangnya dengan hormat. Kaisar Suci melangkah menuju Ji Tianxing. Matanya dingin dan acuh tak acuh. Ketika dia mendekat, dia menatap Ji Tianxing dan bertanya dengan suara bermartabat, Ji Tianxing, mengapa kamu kembali ke Sky Club daripada berkultivasi di Gunung Gatsil? Ji Tianxing bisa merasakan sikap dingin Kaisar Suci terhadapnya. Bahkan ada sedikit kemarahan. Namun, dia pura-pura tidak tahu. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya sebagai salam. Kaisar Suci, saya telah kembali ke Sky Club untuk memberi anda hadiah yang luar biasa. Kaisar Agung Kekaisaran Chuyun telah mendengar laporan dari Kapten Penjaga Kekaisaran, jadi dia secara alami tahu mengapa Ji Tianxing ada di sini. Tapi di matanya, Ji Tianxing adalah orang miskin. Hadiah apa yang bisa dia berikan? Tentu saja, selain pedang dewa. Hadiah apa, Kaisar Besar Kekaisaran Chuyun menatapnya tajam, bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Ji Tianxing memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangan dan berkata dengan nada yang rumit, Sejak aku meninggalkan Kerajaan Chuyun, aku telah disergap dan dikepung oleh Pusat Kekuatan Misterius. Aku tidak tahu kenapa, tapi orang-orang itu semua ingin merebut pedangku. Saya menduga ada sesuatu yang luar biasa tentang pedang ini, itulah sebabnya begitu banyak ahli memperebutkannya. Bagi saya, saya hanya ingin berkultivasi dengan damai. Saya tidak ingin mendapat masalah, dan saya tidak memiliki kekuatan untuk bertahan melawan serangan dari begitu banyak ahli. Seperti kata pepatah, kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Pedang ini adalah penyebab kemalanganku. Jadi saya telah memutuskan untuk memberikannya kepada Anda, Kaisar Suci. Hanya pembangkit tenaga listrik sepertimu yang layak mendapatkan pedang ini. Dia berbicara dengan tulus, lalu mempersembahkan pedang pemakaman surga kepada Kaisar Agung Kekaisaran Chuyun. Kaisar Agung dan Sagemaster tertegun. Mereka menatap pedang di tangannya, cahaya tajam berkedip di mata mereka. Keduanya dengan hati-hati memeriksa pedang itu, banyak pikiran mengalir di benak mereka. Bukankah ini pedang pemakaman surga? Penampilan, aura, dan fluktuasi energi semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Itu benar-benar pedang pemakaman surga. Jitian Singh, bocah itu, ingin memberikan pedang pemakaman surga kepadaku. Apa yang dia coba lakukan? Apa dia sudah melihat rencanaku? Apakah dia terpaksa memberiku Sword of Burial of Heaven sebagai tanda niat baik? Dengan kekuatan dan metode bocah ini, memang benar bahwa dia tidak dapat menangkis serangan dari pembangkit tenaga listrik dari berbagai kerajaan. Tidak mungkin baginya untuk menyimpan pedang pemakaman surga. Dia cukup pintar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyimpan pedang pemakaman surga, jadi dia memberikannya padamu. Dia bisa menghindari ini dan menjilatmu. Kaisar Agung Kekaisaran Cu Yun tetap diam. Dia memandang pedang pemakaman surga dengan keserakahan. Dia menimbang pro dan kontra sebelum mengulurkan tangan untuk mengambil pedang pemakaman surga. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Ya, Jitian Singh, kamu benar-benar pintar dan bijaksana. Seperti kata pepatah, harta surga dan bumi adalah milik orang yang berbudiluhur. Dengan kekuatanmu, kau memang tidak bisa melindungi pedang ini. Karena Anda begitu tulus dan bersikeras memberikan pedang kepada saya, saya akan menerima niat baik Anda. Kaisar Besar Kekaisaran Cu Yun memegang pedang pemakaman surga. Matanya bersinar saat dia memeriksanya. Dia mengulurkan tangan untuk membelai pedangnya, merasakan fluktuasi energi di dalamnya. Ekspresi Sage Master sedikit rumit. Dia diam-diam menyarankan, Sage Master, meskipun anak ini bijaksana dan mengambil inisiatif untuk memberikan pedang pemakaman surga kepadamu, dia akan mengungkapkannya secara terbuka. Namun, jika dia menyajikan harta itu dengan gembar-gembor, masalah ini pasti akan terungkap. Jika berita itu tersebar, para ahli dari berbagai negara pasti akan merugikan Anda. Saya sangat khawatir ini adalah skema Ji Tiansing. Kaisar Besar Kekaisaran Cu Yun tidak mengubah ekspresinya, tetapi dia diam-diam menjawab, Jangan khawatir, Guru Sage. Saya telah mempertimbangkan konsekuensinya. Saya juga menduga bahwa ini mungkin skema Ji Tiansing. Namun, dia sudah mengirimkan Sword of Burial of Heaven ke pintu masuk istana dan menyerahkannya kepadaku. Bagaimana saya bisa memberikan pedang pemakaman surga? Jika para ahli dunia mengetahuinya, bukankah mereka akan tertawa terbahak-bahak dan menyebut saya pengecut dan tidak kompeten? Lantas bagaimana jika para ahli dari berbagai negara mengetahuinya? Saya memiliki sejuta tentara elit dan seratus ribu penjaga kekaisaran untuk melindungi kota kekaisaran. Siapapun yang datang akan mati. Sage Master masih sedikit khawatir, tetapi dia juga mengerti bahwa Kaisar Besar Kekaisaran Cu Yun telah mengambil keputusan dan tidak dapat diubah. Apalagi siapa yang bisa menahan godaan Sword of Burial of Heaven. Jika dia bisa mendapatkan rahasia pedang pemakaman surga, harta Kenshin dan warisan Dao Ilahi, lalu bagaimana jika dia menjadi musuh publik berbagai negara? Pada saat ini, Kaisar Agung Kekaisaran Cu Yun sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum dan berkata, Jitiansing bersedia mempersembahkan harta karun itu dan memberikan kontribusi yang besar. Saya akan menghadiahi Anda sepuluh juta batu spiritual dan seratus pil ilahi. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan sinar cahaya kemasan ke Jitiansing. Cahaya kemasan melilit space ring. Di dalamnya ada sepuluh juta batu spiritual dan seratus pil ilahi tingkat jiwa primordial. Jitiansing tidak berdiri di atas upacara. Dia mengulurkan tangan dan mengambil space ring. Dia tersenyum dan berkata, Terima kasih, Guru Sage. Karena saya telah memberi Anda hadiah, saya akan pergi sekarang. Pikiran Kaisar Agung Kekaisaran Cu Yun semuanya tertuju pada pedang pemakaman surga. Dia hanya ingin kembali ke istana untuk mempelajari pedang sesegera mungkin. Dia tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong dengan Jitiansing. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Pergi. Jitiansing menangkupkan tangannya dan membungkuk, lalu berbalik dan pergi. Segera, sosoknya menghilang di ujung jalan. Senyum di wajah Kaisar Agung Kekaisaran Cu Yun menghilang. Dia memerintahkan Sage Master di sampingnya. Sage Master, kirim seseorang untuk diam-diam mengawasinya. Sage Master bertanya secara telepati, Sage Master, apakah Anda ingin membunuhnya? Kaisar besar Kekaisaran Cu Yun berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Biarkan dia hidup untuk saat ini. Mungkin aku masih berguna untuknya. Kirim seseorang untuk memantau pergerakannya setiap saat dan menunggu perintah saya. 1579. Jitiansing telah meninggalkan istana, tetapi dia tidak meninggalkan kota Kekaisaran. Dia menggunakan beberapa trik untuk mengubah penampilannya dan bersembunyi di sebuah rumah tersembunyi. Guru Sage mengirimkan lebih dari 20 ahli untuk mencarinya di kota, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Malam itu, pukul 3 dini hari. Itu adalah saat tergelap sebelum Fajar, dan juga saat paling tenang dalam sehari. Tapi entah kenapa, lampu di istana tiba-tiba menyala, dan terdengar suara yang memekakkan telinga. Suara teredam itu seperti guntur teredam bergema di langit malam, menyebar ke seluruh kota Kekaisaran. Semua jenis kecemerlangan magis berwarna-warni muncul di istana, menerangi langit malam seperti kembang api. Gelombang-gelombang kejut yang dahsyat menyebar seperti riak, menghantam berbagai istana dan tembok tinggi istana. Kadang-kadang, akan ada ledakan teredam jauh di bawah tanah, mengguncang separuh kota seolah-olah ada gempa bumi. Tidak diragukan lagi ada ahli yang bertarung sengit di istana. Dalam waktu singkat seratus napas, ada tujuh atau delapan tempat di mana pertempuran yang menggetarkan jiwa terjadi. Cahaya ajaib yang menyilaukan dan idola Dharma Roh Primordial menyelimuti seluruh istana, dan itu bisa dilihat dengan jelas dari jarak 100 mil. Tidak lama kemudian, selusin formasi pertahanan yang menyelimuti istana semuanya diaktifkan. Puluhan ribu penjaga Kekaisaran berteriak dan mendukung formasi pertahanan dengan seluruh kekuatan mereka. Tiba-tiba, seluruh istana menjadi kacau. Rakyat jelata di sekitar istana juga terbangun oleh keributan besar pertempuran itu. Banyak orang membuka pintu dan jendela mereka dan melihat ke arah istana, memperlihatkan ekspresi terkejut dan ngeri. Banyak orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka berteriak dengan cemas dan mendiskusikan masalah ini satu sama lain. Di pusat kota, di sebuah rumah tua dan tersembunyi, ada pagoda setinggi 200 kaki di halaman. Itu tertutup debu dan sedikit lusuh karena tidak ada yang membersihkan dan memperbaikinya selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Ji Tian Xing sedang berdiri di puncak pagoda, memandang ke arah istana tanpa ekspresi. Dia berdiri dengan tenang, tubuhnya tegak, dan sosoknya tampak menyatu dengan malam. Angin malam bertiup, dan rambutnya yang panjang berkibar. Ada seringai samar di matanya yang dalam. Setengah jam kemudian, pertempuran di istana Kekaisaran akhirnya berhenti. Kecemerlangan mantra yang menyinari langit malam menghilang, begitu pula suara yang keras dan tumpul. Ketika Fajar tiba dan secercah cahaya pertama muncul di Cakrawala, istana Kekaisaran mendapatkan kembali ketenangannya, dan formasi pertahanan untuk sementara ditutup. Ji Tian Xing meninggalkan bagian atas pagoda dan kembali ke rumah tua. Dia duduk di ruang kerja dan menunggu dengan tenang selama seperempat jam. Zibai, yang mengenakan jubah hitam, muncul di ruang belajar seperti hantu. Dia dengan hormat membungkuk padanya dan melaporkan berita itu. Melapor ketuan, bawahan ini sudah mengetahui beritanya. Berbicara, Ji Tian Xing mengangguk. Zibai menangkupkan tangannya dan melaporkan, Baru tadi malam, berita tentang kamu memberikan pedang pemakaman surga kepada Kaisar Agung Cu Yun telah menyebar ke seluruh kota. Banyak kekuatan tersembunyi di kota menggunakan segala macam metode untuk menyebarkan berita. Pada dini hari, lebih dari sepuluh kelompok ahli masuk ke Istana Kekaisaran untuk mengumpulkan informasi dan berusaha merebut pedang pemakaman surga. Tetapi para ahli itu ditemukan oleh penjaga Istana Kekaisaran, dan pertempuran hebat pun terjadi. Ji Tian Xing sudah mengharapkan hasil ini, dan tidak terkejut sama sekali. Dia bertanya, apakah Anda menemukan identitas kelompok orang-orang itu? Bagaimana situasi di Istana Kekaisaran? Zibai melaporkan tanpa ekspresi, beberapa kelompok ahli mengikuti kami ke kota awan surgawi dan termasuk dalam berbagai kerajaan. Ada juga beberapa kelompok ahli yang tampaknya menjadi kekuatan teratas Kekaisaran Cu Yun, tetapi mereka menyembunyikan identitas mereka. Meskipun kelompok orang itu terbunuh atau dipukul mundur, Istana Kekaisaran menderita kerugian besar. Jumlah korban di antara penjaga Istana Kekaisaran lebih dari 5.000. Laporan Zibai ringkas, tetapi semuanya penting dan penting. Hanya dengan beberapa kata, Ji Tian Xing memahami situasi di Istana Kekaisaran. Setelah mendengarkan, dia sedikit menganggup dan berkata, ini baru permulaan, yang terbaik belum datang. Zibai, terus awasi Istana Kekaisaran dan kumpulkan informasi secara diam-diam. Bawahan ini patuh. Zibai menangkupkan tangannya dan membungkuh. Setelah ragu sejenak, dia bertanya, Tuan, bawahan ini punya pertanyaan, saya tidak tahu apakah saya harus bertanya. Ji Tian Xing mengangkat alis, berbicara. Zibai bertanya dengan hati-hati melalui telepati, Tuan, pedang pemakam langit yang kau berikan kepada Kaisar Agung Cu Yun seharusnya palsu, bukan? Pertanyaan ini telah tersembunyi di dalam hatinya sepanjang malam. Dia masih tidak percaya bahwa tuannya akan memberikan pedang pemakaman surga yang asli. Bibir Ji Tian Xing tersenyum, dan dia berkata dengan nada main-main, Kamu tidak terlalu bodoh. Kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengikutku. Ujian yang enggan, tapi itu membuat mata Zibai bersinar dengan bangga dan gembira. Tuan terlalu baik. Pergi. Ji Tian Xing tidak berkata apa-apa lagi, dan melambaikan tangannya, mengisyaratkan bahwa dia harus pergi. Zibai membungkuh dan pergi, terus mengumpulkan informasi di kota Kekaisaran dan diam-diam memantau pergerakan Istana Kekaisaran. Selama beberapa hari berikutnya, Heavenly Cloud City dipenuhi dengan kebisingan dan kekacauan. Ada banyak rumor yang beredar di kota, menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat. Dikatakan bahwa seseorang melihat Ji Tian Xing kembali dengan mata kepala sendiri. Selain itu, dia mempersembahkan pedang hitam kepada Kaisar Chuyun di luar gerbang Istana Kekaisaran. Malam itu, sejumlah besar ahli misterius diam-diam menyusup ke Istana Kekaisaran dan bertarung sengit dengan para penjaga istana. Keesokan paginya, seluruh kota Kekaisaran memasuki keadaan darurat militer. Seratus ribu penjaga istana dan ratusan ribu penjaga kota bersenjata lengkap untuk melindungi kota Kekaisaran dan Istana Kekaisaran. Bahkan jalan-jalan dan lorong-lorong kota Kekaisaran dipatroli oleh sekelompok penjaga, mencari orang-orang yang mencurigakan. Setiap malam, terjadi pertempuran hebat di dalam dan di luar Istana Kekaisaran. Suara yang menghancurkan bumi dan kecemerlangan mantra yang menyilaukan selalu membangunkan semua prajurit dan warga sipil di kota. Kota Kekaisaran dipenuhi dengan suasana muram dan menindas, dan hati setiap orang diselimuti lapisan kabut. Gerbang Kota Kekaisaran ditutup rapat, melarang orang masuk atau keluar. Setiap orang hanya bisa tinggal di rumah mereka, dan bahkan pada siang hari mereka tidak berani keluar sesuka hati. Tidak ada yang tahu mengapa kota Kekaisaran yang paling makmur dan makmur menjadi seperti ini. Tidak ada yang tahu berapa lama situasi berbahaya seperti itu akan berlangsung sebelum berakhir. Selama beberapa hari terakhir, Jitiansing bersembunyi di rumah tua dan tidak keluar sama sekali. Dia terus mengawasi Istana Kekaisaran, dan mendengarkan laporan Z-Bice setiap hari. Seiring berjalannya waktu, situasi Istana Kekaisaran semakin memburuk. Setiap hari, ratusan pertempuran pecah di kota, dan setidaknya ribuan penjaga dan penjaga kota tewas. Semakin banyak ahli misterius yang diam-diam menyusup ke kota Kekaisaran, menunggu kesempatan untuk menyerang. Di antara para ahli misterius ini tidak hanya anggota keluarga Kekaisaran, tetapi juga para ahli dari kekuatan tertinggi masing-masing negara. Bahkan kekuatan tertinggi Kekaisaran Chuyun mengirim sekelompok besar ahli untuk diam-diam menyusup ke kota Kekaisaran. Heavenly Cloud City menjadi lebih kacau dan berbahaya. 1580. Tanpa sadar, sembilan hari telah berlalu. Kekacauan yang berlangsung selama sembilan hari telah menyebabkan Heavenly Cloud City menjadi tidak stabil dan semua orang dalam bahaya. Jutaan prajurit dan warga sipil di kota sudah merencanakan cara melarikan diri dari kota Kekaisaran. Di dalam dan di luar istana Kekaisaran, terdapat reruntuhan dan lubang di mana-mana. Tanahnya juga tertutup jurang. Bahkan jumlah penjaga istana dan penjaga kota menurun drastis. Lebih dari separuh dari mereka telah terbunuh atau terluka. Jitian Singh, di sisi lain, sepertinya telah dilupakan oleh para ahli dari berbagai negara. Dia telah bermeditasi dan berkultivasi di halaman. Zibai melaporkan berita terbaru kepadanya setiap hari. Informasi dan informasi yang dia miliki lebih akurat dan terperinci. Dia tahu betul bahwa para ahli yang dikirim oleh berbagai kerajaan dan kekuatan sebagian besar berada di alam roh primordial dan alam kesengsaraan. Orang-orang itu hanya bisa menanyakan kabar pemakaman surga. Mereka tidak dapat menemukan Great Emperor Chuyun, apalagi melihat Burial of Heaven dengan mata kepala sendiri. Sekarang, sebagian besar ahli itu telah terbunuh. Berbagai kerajaan dan kekuatan teratas telah mengirim lebih banyak orang dan ahli yang lebih kuat ke kota awan surgawi untuk merebut pemakaman surga. Dalam beberapa hari terakhir, sebagian besar ahli yang menyelinap ke kota awan surgawi setidaknya berada di tingkat kelima alam kesengsaraan. Bahkan ada dua ahli marsial sage yang datang ke kota awan surgawi. Ji Tiansing dapat menebak bahwa kaisar besar Chuyun tidak akan dapat bertahan lama jika dia tidak memiliki trik apapun di lengan bajunya. Segera, itu larut malam lagi. Situasinya persis seperti yang dia harapkan. Sama seperti sembilan hari sebelumnya, pertempuran besar terjadi di Istana Kekaisaran. Sejumlah besar ahli telah menyelinap ke Istana Kekaisaran untuk secara diam-diam mencari keberadaan pemakaman surga. Setelah ditemukan oleh penjaga istana dan para ahli Istana Kekaisaran, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Kecemerlangan magis yang menyilaukan menyinari malam yang gelap dan menyelimuti seluruh Istana Kekaisaran. Suara keras yang memekakan telinga bergema di langit di atas Istana Kekaisaran. Ada juga gelombang teriakan dan teriakan perang yang datang dari Istana Kekaisaran. Gelombang kejut yang hebat menyebar, menghancurkan susunan pertahanan Istana Kekaisaran dan tembok istana tinggi di sekitarnya. Setengah dari Istana Kekaisaran berguncang seolah-olah ada gempa super. Di daerah yang lebih dekat ke Istana Kekaisaran, sejumlah besar rumah runtuh dan berubah menjadi tumpukan reruntuhan batu bata. Ji Tian Xing dapat dengan jelas merasakan bahwa pertempuran malam ini lebih sengit dan lebih sengit dari beberapa hari sebelumnya. Dia bahkan bisa merasakan aura ahli Marsial Secret Realm yang datang dari Istana. Tampaknya Istana Kerajaan akan dihancurkan oleh kobaran api perang malam ini. Dia berdiri di puncak menara dan melihat ke arah Istana Kekaisaran, bergumam tanpa ekspresi. Seperti yang diharapkan. Sekitar satu jam kemudian, Istana Kekaisaran dibakar. Banyak istana dan tempat tinggal yang tidak rusak terbakar menjadi abu oleh api. Pelayan dan penjaga istana yang tak terhitung jumlahnya berteriak ketakutan dan putus asa saat mereka melarikan diri dari Istana Kekaisaran dengan panik. Setengah dari Istana Kekaisaran berubah menjadi lautan api. Semua jenis suara kacau mengguncang seluruh kota Kekaisaran. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di istana. Setelah malam ini, Kekaisaran Cuyun pasti akan mengalami pergolakan dan perubahan besar. Akhirnya, empat jam berlalu. Saat itu fajar. Pertempuran di dalam istana berangsur-angsur berhenti. Ledakan yang menghancurkan bumi dan kecemerlangan mana yang menyilaukan secara bertahap menghilang. Hanya api yang berkobar terus menyala hingga matahari pagi terbit. Baru kemudian secara bertahap melemah dan padam. Asap tebal mengepul menutupi langit, menghalangi matahari terbit dari timur. Itu juga menyelimuti hati orang-orang di kota dengan lapisan kabut. Penjaga dan pasukan pertahanan di istana Kekaisaran tampaknya telah runtuh. Sejumlah besar ahli misterius melakukan pembunuhan besar-besaran di istana Kekaisaran, membantai para pelayan istana, penjaga, dan selir di harem. Mereka menggeledah semua istana, bahkan ruang rahasia dan istana bawah tanah yang tersembunyi di bawah tanah, dengan panik mencari sesuatu. Tidak lama kemudian, berbagai gerbang kota Kekaisaran juga dihancurkan oleh para ahli dari berbagai negara. Lebih dari separuh penjaga kota yang menjaga gerbang tewas. Mereka yang cukup beruntung untuk selamat tersebar ke segala arah, benar-benar kalah. Para ahli dari berbagai kerajaan dan kekuatan memanfaatkan kekacauan untuk membakar, membunuh, dan menjarah di kota, menjarah kekayaan secara sembrono. Orang-orang di kota jatuh ke dalam situasi putus asa dan melarikan diri satu demi satu. Untuk sementara waktu, orang-orang yang melarikan diri dari Kekaisaran bersama keluarga mereka memblokir beberapa gerbang kota. Jitiansing tinggal di halaman, duduk di ruang kerja, menunggu dengan sabar. Baru pada larut pagi Zibai bergegas kembali, terlihat lelah. Setelah memasuki ruang belajar, dia membungkuk kepada Jitiansing dan melaporkan, Tuan, Istana Kekaisaran telah dihancurkan oleh perang dan berubah menjadi reruntuhan yang hangus. Para ahli dari berbagai kerajaan dan kekuatan membantai keluarga kerajaan di Istana Kekaisaran, dengan panik mencari keberadaan pedang pemakaman surga. Selain itu, sejumlah besar ahli membakar, membunuh, dan menjarah kota. Heavenly Cloud City benar-benar kacau. Jitiansing sedikit mengangguk, mengerutkan kening dalam kebingungan dan bertanya, meskipun semua kekaisaran dan kekuatan telah berkumpul di sini, dan bahkan Marsial Science telah dimobilisasi. Tapi ini tidak cukup untuk menghancurkan Istana Kekaisaran. Mengapa Kaisar Cloud dan Guru Sage tidak muncul? Pandangan aneh melintas di mata Zibai, dan dia berkata dengan suara rendah, Menurut penyelidikanku, tadi malam Kaisar Cloud membawa Guru Sage, Permaisuri, dan Putra Mahkota dan melarikan diri dari kota awan surgawi. Tiba-tiba mendengar berita ini, wajah Jitiansing berubah, dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya, apakah ini benar? Zibai mengangguk, dan berkata dengan nada serius, benar. Jitiansing tiba-tiba mengerti, dan sedikit mengangguk, jadi begitu. Pantas saja pertempuran di Istana Kekaisaran tadi malam begitu lama, dan seluruh Istana Kekaisaran hancur. Tidak heran jika para ahli dari berbagai negara secara sembarangan membantai Istana Kekaisaran, membakar, membunuh, dan menjarah di kota, tetapi Kaisar Cloud dan Guru Sage tampaknya tidak menghentikan mereka. Aku benar-benar tidak menyangka Kaisar Cloud begitu berani, rela menyerahkan Istana Kekaisaran demi Pedang Pemakaman Surga. Tampaknya orang ini benar-benar bersedia membayar berapapun harganya untuk Pedang Pemakaman Surga, hampir gila. Pada titik ini, Cibiran mengejek muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan nada menghina, sayangnya, dia dibutakan oleh dorongan hati, dan kehilangan alasannya untuk Pedang Pemakaman Surga. Suatu hari nanti, ketika dia mengetahui kebenarannya, saya khawatir dia akan muntah darah karena penyesalan, bukan. Zibai terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara tenang, Pemakaman Surga adalah pedang terhebat di dunia, dan misteri serta makna yang dikandungnya lebih penting daripada kerajaan dewa. Orang suci perang manapun akan menyerahkan seluruh kerajaan untuk Pedang Pemakaman Surga. Jitiansing menganggup dan berkata, Oleh karena itu, ini juga alasan mengapa rencanaku bisa berhasil. Kaisar Cloud dibutakan oleh keserakahan, dan membuat keputusan yang tidak masuk akal. Bahkan jika Istana Kekaisaran dihancurkan dalam api perang, dan kota Sky Cloud dihancurkan, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Sejak awal, dia memiliki motif tersembunyi, dan menggunakan trik untuk menjebakku. Sekarang setelah dia jatuh, dia pantas mendapatkannya. Zibai mengangguk setuju, dan bertanya, Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jitiansing berpikir sejenak, lalu tersenyum. Kota Sky Cloud dalam kekacauan, dan Kaisar Cloud telah melarikan diri. Balas dendamku telah terbalaskan, dan krisis telah terselesaikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.